Jas hujan yang dijual kini beragam, mulai dari bahan hingga model. Untuk memudahkan Anda memilih dan merawat jas hujan agar tetap awet dan nyaman saat digunakan, ada beberapa tips yang harus Anda perhatikan. Pertama, pilihlah jas hujan berbahan Inconitex agar lebih tahan lama. Penjual perlengkapan outdoor, Wicak mengatakan, selain cukup tebal, bahan Inconitex dapat menahan air dan menjaga sirkulasi udara dalam tubuh meski terkena hujan. Itu benar-benar pure waterproof air nggak akan bisa masuk dari bahannya. Dan kelebihannya dia dari full seal-nya dan slating udah benar-benar di seal rapat, jadi nggak ada celah air untuk masuk ke dalam badan kita. Kedua, agar jas hujan tetap awet, pilih satu hingga dua ukuran lebih besar dari jaket Anda. Misalnya, jika jaket yang Anda gunakan ukuran M, Anda membeli jas hujan dengan ukuran L atau XL. Hal ini menghindari risleting jas hujan cepat rusak karena terlalu pas di badan. Tips selanjutnya, setelah digunakan jangan lupa digantung. Hal ini bertujuan agar tidak ada jamur dalam jas hujan. Terakhir dan yang terpenting bagi pengendara roda dua adalah pemilihan model jas hujan. Menurut pengamat transportasi sekaligus Presiden Direktur Indonesia Defensive Driving Center, Bintarto, tidak disarankan menggunakan jas hujan model ponco atau yang biasa disebut dengan jas hujan kelelawar karena membahayakan pengendara jika kurang berhati-hati. Untuk kendaraan bermotor roda dua, yang paling aman adalah jas hujan yang bermodelnya atau tipenya yang two-pieces atau ada atasan jaket, berupa jaket, atasan, dan celana di bawah. Harga jas hujan memang cukup bervariasi. Namun, tidak ada salahnya sedikit berinvestasi keselamatan dan kenyamanan dengan membeli jas hujan yang berkualitas untuk berkendara di saat hujan. Penyikutan CNN Indonesia, Jakarta